Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan bagaimana cara menghilangkan background foto di aplikasi CapCut atau CapCut Mari langsung kita buka aplikasi CapCut dari HP kita Kemudian ada tanda panah di bagian pojok kanan atas kita klik Lalu kita pilih di bagian ini cari yang tulisannya hapus latar belakang Lalu silakan kita pilih foto mana yang akan kita hapus latar belakangnya Nah misalnya yang ini klik tambah di pojok kanan bawah Lalu foto tadi akan masuk ke aplikasi CapCut lalu biarkan dia otomatis secara manual untuk menghapus background Nah seperti ini kalau sudah di blok gambar seperti ini maka backgroundnya pun hilang Lanjut jika kita ingin mengganti ukurannya atau mengatur ukuran kita klik saja ukuran di bagian bawah Lalu disini muncul beberapa pilihan silakan kita pilih misalnya untuk Instagram story Lalu kita klik buat di bagian paling bawah dari tampilan ini Nah seperti ini selain itu kita bisa mengganti latar belakang Kita klik saja latar belakang Lalu cari disini warna maksudnya yang kita inginkan Setelah itu yang lainnya yang bisa kita lakukan juga bisa untuk menambahkan stiker Silakan kita pilih ya kita geser saja ke bagian kanan Kita lihat yang seperti apa yang kita inginkan Seperti ini ada daun-daun, buah Nah yang ini mungkin kita tempatkan di bagian paling bawah sudut kiri Atau di perbesar juga bisa ya Tergantung yang kita inginkan saja Kemudian selain yang ini kita bisa cari juga stiker yang lainnya Kita geser dan cari saja di bagian ini Kalau sudah ketemu dengan yang kita inginkan Tinggal kita klik kita tempatkan posisinya Lalu jika kiranya sudah oke tinggal kita klik ekspor saja di pojok kanan atas Dan ini sudah selesai di ekspor Nanti kita tinggal cek saja di album ataupun di galeri hp kita hasilnya Oke sahabat itulah tadi cara hapus latar belakang di aplikasi CapCut Selain kita menambahkan stiker kita juga bisa Tanpa latar belakang gitu lah ya Bukan warnanya dipilih disini Kita bisa langsung simpan saja sesuai yang kita inginkan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh